Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa setiap Metro TV Senang sekali saya Cici Kirani kembali menjumpai Anda di Tafsir Al-Misbah Dan Alhamdulillah pagi ini kita akan membahas lebih dalam lagi Mengenai ayat surat Al-Ma'idah ayat 75 dan seterusnya Dan seperti biasa Pak Quraishiab yang akan memberikan penjelasannya Lebih detail lagi surat soal masalah surat Al-Ma'idah Dan kita sapa dulu ya Assalamualaikum Pak Quraishiab Sehat ya Alhamdulillah Iya dan di tengah-tengah kita sudah hadir ibu-ibu dari Majelis Talim Pagujuban Keluarga Besar Siliwangi Kompleks Assalamualaikum Ibu Iya ini sudah Alhamdulillah hari kedua-dua Biasanya sementara lagi lebaran Tapi ibu-ibu sudah kumpul disini Alhamdulillah Ya nah pemirsa berkaitan dengan surat Al-Ma'idah Juga pastinya di salah satu ayat ini Juga akan mengajarkan tata cara beragama dengan benar Tapi tidak berlebihan Sehingga mengabaikan prinsip-prinsip pokok agama Selebihnya akan diulaikan oleh Pak Quraishiab Silahkan Baik mari kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Kita akan membahas ayat 75 dan seterusnya Ayat-ayat sebelum ini berbicara tentang orang-orang Yahudi Juga berbicara tentang orang-orang Nasrani Yang menganut faham Trinitas Yang menyatakan bahwa Isa alaihissalam Mempunyai unsur ketuhanan Atau salah satu oknum dari tiga oknum Tuhan Itu kita sudah bahas Nah, ayat kita sekarang ini Membantah hal tersebut Dinyatakannya A'udzubillahiminasyaitanirrajim Malmasihubnumaryama illa rasulun Kadkhalat minqablihirrusul Isa ibn Maryam itu Tidak lain Kecuali Seorang rasul Yakni Utusan Allah Kepada Bani Israel Dan telah berlalu Telah wafat Telah datang Sebelum kedatangan Isa ibn Maryam Itu rasul-rasul yang lain Maksudnya apa Isa itu tidak beda dengan rasul-rasul yang lain Ada sebelum beliau Ada Ibrahim Ada Ishaq Yaakub Musa Daud Zakaria Dan lain-lain Isa seperti itu juga halnya Kalau rasul-rasul yang lalu itu Adalah manusia-manusia Isa juga manusia Kalau ada bedanya Perbedaannya itu pada mu'jizatnya Kalau ada bedanya Perbedaannya itu pada Cara Menyampaikannya Kalau ada bedanya Perbedaannya itu Pada orang-orang yang beliau temui Tetapi prinsipnya Sebagaimana rasul-rasul yang lain Beliau juga begitu Karena Orang-orang Yahudi Menuduh Ibu Isa itu Nyeleweng Maka disini ditambah Wa umuhu sidikah Sidikah itu Adalah Seseorang Yang dalam keadaan Apapun Ucapan dan perbuatannya Selalu benar Selalu Baik Ibunya Yangnya Sayyidah Maryam Itu seorang Wanita sidikah Ucapannya benar Sikapnya benar Serta Membenarkan Rasul-rasul Membenarkan Anaknya itu Adalah Rasul Allah Bukan Seperti apa yang dipercayai Oleh Kaum Nasram Baru dia katakan Begini Karena Ya kulanit Pa'am Dia bukan Tuhan Buktinya apa Baik Nabi Isa Maupun Siti Maryam Dua-duanya Makan Makanan Kalau makan Artinya butuh Atau tidak Sengaja Kata Makan Makanan Di garis bawahi Di sini Yang pertama Karena makanan Itu kebutuhan Pokok manusia Ya kan Ini ingin digaris bawahi Bahwa Dia sama dengan manusia biasa Yang butuh makanan Dia juga butuh makanan Kalau manusia yang butuh Makanan itu tidak mungkin Tuhan Lebih-lebih Tidak ada Tanda ketuhanannya Dan bahkan Tanda Bukan Tuhan Itu bahwa dia makan Makanan Dia Demikian juga Ibunya Ada ulama yang berkata Sebenarnya hanya tidak mau Dikatakan bahwa Keduanya pergi ke kamar kecil Tapi sebenarnya yang makan Kamar kecil Itu yang manusia biasa Manusia biasa Yang terhormat Manusia biasa Yang harus dihormati Tetapi Tidak melampaui batas penghormatan Lihatlah Bagaimana kami Bagaimana Allah Menjelaskan kepada mereka Bukti-bukti Yang membuktikan Bahwa Isa bukan Tuhan Tapi Dilanjutkan lagi Lihat juga Dan sungguh mengherankan Sesudah penjelasan-penjelasan ini Mereka masih tetap saja Tidak mau percaya Mereka masih tetap saja Mau mempertahankan Bahwa dia adalah Tuhan Atau anak Tuhan Jadi disini Ada suatu keheranan Yang digambarkan oleh ayat ini Untuk menggambarkan bahwa Sebenarnya Nabi Isa itu Sama sekali Bukan Tuhan Bukan anak Tuhan Bahkan beliau adalah Manusia biasa Sebagaimana manusia-manusia yang lain Baik nanti kita lanjutkan lagi Kita lanjutkan Baik Pemirsa dan hadirin yang sudah berada di studio Kita akan kembali lagi Dan kemana-mana tetap di Tafsir Al-Misbah Kami akan segera kembali Ya Pemirsa kita kembali di program Tafsir Al-Misbah Dan kita juga masih membahas Mengenai Surat Al-Ma'idah Ayat 75 dan seterusnya Langsung saja Pak Kerul Recep Yang akan memberikan penjelasannya Silahkan Baik kita lanjutkan Ayat berikutnya Menyatakan Qul Ata'buduna min dunillahi ma'ala Yamlikulakum dharran walanafa' Sampaikanlah Wainai Muhammad Kepada semua Yang menyembah selain Allah Semua Baik menyembah berhala Menyembah Isa Menyembah matahari Sampaikan kepada semua mereka itu Apakah kalian menyembah selain Allah Padahal mereka itu Tidak memiliki kemampuan Untuk menampi mudarat dari kamu Tidak juga memiliki kemampuan Memberi manfaat buat kamu Dia tidak bisa menolak mudarat Walau kamu sembah dia seumur hidup Dia tidak bisa memberi manfaat Walau kamu sembah dia seumur hidup Bahkan Dia tidak bisa memberi mudarat Walau kamu tidak sembah dia Dia tidak bisa memberi manfaat Walau seumur hidupmu menyembah dia Itu tidak punya kemampuan Yang punya kemampuan itu hanya Allah Isa tidak bisa menolong dirinya Kalau Allah tidak tolong Dia tidak bisa menolong dirinya Ibunya tidak bisa Nah itu Apakah kamu mau menyembah itu Kalau kamu minta sesuatu Kepada berhala-berhala itu Dia tidak dengar apa yang kamu minta Kalaupun kamu Kalaupun yang kamu sembah itu mendengar Dia tidak bisa Mengabulkan permohonan kamu Nabi Isa mendengar Tapi kalau Allah tidak memperkenalkan Tidak bisa dikabulkan Sedangkan Allah Maha mendengar Lagi maha mengetahui Nah setelah itu Ayat berikutnya Menyatakan Ahlul kitab Orang Yahudi Melampaui batas dalam beragama Apa antara lain Dia anggap Uzair anaknya Tuhan Nasrani Melampaui batas dalam beragama Dia anggap Isa Anak Tuhan Atau Tuhan Disini Diajak semua itu Baik Beragama itu bagus Tapi jangan melampaui batas dalam beragama Baru ada kata-kata Gairal hak Yang bukan hak Saya mau jelaskan Boleh enggak fanatik beragama Boleh Boleh ya Boleh Ini keyakinan saya Tetapi kalau keyakinan Anda itu sesuai dengan agama Yang diajarkan oleh agama Anda Maka silahkan Tetapi kalau dia tidak hak Tidak boleh Ada orang yang berkata Udah lah Enggak usah sholat Anda tidak Saya harus sholat Karena itu hak Ya kan Sesuai yang dikatakan Gairal hak Baik Eh Jangan melampaui Ini ajaran Ini ajakan Ditujukan kepada ahlul kita Kita sebenarnya juga Ditujukan Kita ini umat Islam Jangan melampaui batas dalam beragama Ada satu orang nih Bulan puasa Dia katakan apa Oke deh Sudah beduk Saya mau buka isya aja nanti Nah Boleh enggak Itu melampaui batas Ada satu orang yang berkata Udah deh Saya tidak usah sahur Kenapa Udah biar lebih mantap puasanya Enggak Tidak bisa begitu Dulu zaman Nabi ada tiga orang Lihat nagu Ini ibadahnya bagus sekali Terus dia berkata apa Sudah deh Saya mau puasa Sepanjang hidup saya Yang satu berkata Saya tidak mau tidur malam Saya mau sholat tahajud terus Yang satu berkata Saya tidak mau kawin Nabi dengar panggil Saya yang paling bertakwa Tapi saya bangun malam tidur juga Saya kawin Saya puasa Tapi tidak sepanjang hari Puasa Senin Kamis Alhamdulillah Jangan melampaui batas Biasanya Orang-orang yang melampaui batas itu Tidak mengerti agama Sehingga salah Dia tidak mengerti jalan-jalan Yang diberikan oleh agama Ada beda pendapat Semua Semua bisa diterima Karena tidak mengerti Dianggap Cuma ini yang benar Yang lain salah Itu namanya melampaui batas Melampaui batas dalam agama Bisa juga dalam bidang ekonomi Bisa juga dalam Udah Dia mau Beri semua uangnya Ada orang mau ini Dia mau berwasiat Semua harta saya Saya wasiatkan Tidak boleh Paling tinggi sepertiga Ada orang mau berwudu Lebih dari tiga kali Tidak boleh Itu semua terlarang Nabi agama ini Kita jelaskan ini Karena ini Suatu fenomena Yang banyak terjadi Dalam masyarakat Agama itu Allah itu Tidak mau menyulitkan anda Maja'ala alaikum fid dini min haraj Yuridu allahu bikum ulyus Wala yuridu bikum Allah menghendaki kemudahan Buat kamu Dia tidak menghendaki yang sulit Itu sebabnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kalau dihadapkan pada dua pilihan Dua-duanya benar Satu Apa namanya Berat Yang satu ringan Kira-kira yang mana yang dipilih Nabi Yang ringan Iya Yang ringan yang dipilih Nabi Nabi memberi lukis Menjelaskan begini Agama ini Agama Islam ini Innahadad din matiin Kokoh Fa'auqilu fihi birif Maka peluklah dia dengan lemah lembut Baru dia katakan Dia beri gambaran Ada satu orang Dalam perjalanan Menunggangi kendaraannya Dia bebani kendaraannya Dengan beban yang sangat berat Apa jadinya Nabi berkata Kendaraannya mati Orangnya di tengah jalan Tidak sampai ketujuan Itu sebabnya juga Nabi lebih senang Amalan yang ringan Tetapi bersinambung Daripada yang berat Tetapi tidak bersinambung Nah ini La taglu fi dinikum Ghairal haq Wa la tatabi'u ahwa'a Qawmin qabballu min qab Jangan juga Wahai ahlul kitab Mengikuti hawa nafsu Orang dahulu Hawa nafsu orang dahulu Yang sudah sesat Pada masa Nabi Isa Nabi Isa berkata Sembah Allah Saya bukan Tuhan Terus ada yang ubah Nah yang lain Di belakangnya mengikutinya Diingatkan jangan Mengikuti hawa nafsu Orang-orang yang sudah Sesat Saya kira kita lanjutkan Ya Allah juga tidak Suka melihat hambanya Terlalu berlebihan juga ya Terlalu berlebihan Baik nanti kita akan lanjutkan Seperti apa berlebihan Apalagi terutama dalam hal Ibadah agar tidak Mubazir dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu tetap bersama kami Di tafsir al-misbah Kami akan kembali Selayang satu ini Terima kasih pemirsa Anda masih Serta bersama kami Di tafsir al-misbah Dan kita masih membahas Surat al-maida Ayat 75 Dan seterusnya Yang akan langsung Dipaparkan oleh Pak Kurey Siap Silakan Baik kita lanjutkan Ayat kita Mereka jangan ikuti Orang-orang dulu Yang sesat Mereka juga menyesatkan Itu yang terjadi sebenarnya Dalam pandangan Islam Dalam pandangan Al-Quran Nabi Isa menjelaskan Dengan sangat jelas Kemudian ada orang-orang Sesudah beliau Yang bertengkar Ini bagaimana nih Akhirnya Ditetapkanlah Bahwa Oh ini Trinitas Itu dalam pandangan Islam Itu sesat Terus ada orang Yang ikuti mereka Yang ikuti mereka lagi Diikuti Sampai sekarang Ini yang dipengatakan Mereka itu adalah Orang-orang yang sesat Dari jalan yang lurus Telah dikutuk orang-orang kafir Dari Bani Israel Dari jalan yang ikuti Oleh Nabi Daud Dan Nabi Isa Itu Ada orang-orang Orang-orang Yahudi Dilarang mengail pada hari Sabtu Tapi mereka licik Dia bilang Saya tidak mengail Tapi dia Bendung itu Ikan Ya kan Hari Minggu dia ambil Sama aja Sama aja Nah Nabi Daud Kamu dikutuk Nabi Isa Kita pernah baca Dalam salah satu episode Disini Pengikut-pengikutnya Minta agar Diturunkan hidangan Dari lagi Kata Nabi Isa Nggak usah Mereka mendesak Maka Nabi Isa Berdoa Ya Allah Anzil alayna Ma'idatam minas sama Tapi sebelum Allah kabulkan Allah menyampaikan Siapa yang Masih ingkar Tidak percaya Setelah diturunkannya Hidangan dari langit Ini Saya siksa Ada Yang melanggar Maka dikutuk Oleh Nabi Isa Ini Menurut ayat kita ini Ada satu hal Yang kita ingin sedikit Bandingkan dengan Nabi Muhammad Soal kutuk Mengutuk Jelas Menurut pandangan Al-Quran Dan itu ada Dalam perjanjian lama Kita bisa baca Kutukannya Nabi Daud Itu dia yang Menjadikan mereka Mereka katanya Menjadi Dialihkan Tuhan Menjadi babi Atau menjadi kerah Oke Nabi Muhammad Tidak pernah Mengutuk Orang Walaupun Musuhnya Saya tidak Diutus Untuk Mengutuk Saya Diutus Membawa Rahmat Wahai Nabi Kami ingin Hancurkan Mereka itu Kata malaikat Dia bilang Kalau mereka Kafir Saya masih Harap Anak cucunya Jadi muslim Jadi sekitar ini Sebagai muslim Jangan pernah Mengutuk Orang Kalau disana Karena memang Mungkin wajar Dikutuk Kita walaupun Wajar Jangan Kutuk Orang Jangan Jauh Itu Hal itu Disebabkan Karena mereka Durhaka Bukan cuma Durhaka Tapi mereka Melakukan Agresi Durhaka Itu bisa Orang yang Tidak Salat Durhaka Tapi Dia ganggu Orang lain Tidak Tapi orang Yang Maki orang Durhaka Dua Dia ganggu Orang lain Dia ganggu Orang yang Mencuri Durhaka Dia ganggu Orang lain Jadi disini Dia katakan Asaw Mereka itu Durhaka Hanya dirinya Yang kena Kedurhakaannya Dan mereka Juga Melakukan Agresi Melakukan Permusuhan Sehingga Mengganggu Orang lain Itu sebabnya Nabi Daud Dan Nabi Isa Mengutuk Mereka Ini yang Berat Mereka itu Tidak Saling Mencegah Kalau Ada Perbuatan Mungkar Yang dilakukan Anda melihat Satu keburukan Anda Diam Saja Nyati-hati Nabi Bersabda Hendaklah Kalian Saling Ingat Mengingatkan Sebab Kalau Tidak Tuhan Akan Jatuhkan Siksa Kepada 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 Kalian Kanula Yatana Hawna Ammung Karim Fa'alu Labi Sama Kanu Yaf'alun Tara Kasiram Minhum Engkau Akan Melihat Banyak Diantara Mereka Yatawallawna Ladina Kafaru Banyak Diantara Ahlul Kitab Apalagi Pada Masa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kamu Wahai Nabi Atau Siapapun Yang Melihat Kamu Lihat Banyak Diantara Mereka Yang Bersahabat Kental Dengan Orang Orang Kafir Yang Menghilangkan Identitasnya Karena Bergaul Dengan Orang Kafir Kita Itu Boleh Bergaul Tapi Jangan Menghilangkan Identitas Anda Kita Itu Sebagai Muslim Sama Dengan Sungai Tawar Lezat Ya Non-Muslim Diibaratkan Dengan Air Laut Asin Pait Bisa Bertemu Dua Ini Tetapi Air Tawar Sungai Karena Dia selalu Berada Di atas Walaupun Sedikit Tidak Bisa Diasinkan Oleh Air Laut Itu Orang Yang Tidak Beragama Islam Jauh Lebih Banyak Ya Kan Tetapi Kalau Anda Menjaga Identitas Anda Anda Menjadi Sungai Selalu Memberikan Rasa Lezat Memuaskan Dan Sebagainya Ini Mereka Itu Banyak Di antara Mereka Yang Mengambil Orang-orang Kafir Sebagai Teman-teman Akrab Yang Mengakibatkan Terhapusnya Identitas Mereka Kita Boleh Bersahabat Dengan Siapapun Tetapi Jangan Sampai Identitas Anda Kabur Sehingga Seandainya Mereka Mereka Percaya Pada Allah Dan Percaya Pada Nabi Nabi Apapun Pasti Mereka Tidak Akan Luntur Identitas Karena Semua Nabi Mengajarkan Pelihara Identitas Kamu Jangan Jadikan Orang-orang Kafir Sebagai Teman-teman Akrab Yang Bisa Mengaburkan Identitas Kamu Saya Kira Itu Baik Dan Mungkin Ibu Disini Kurang Jelas Ada Yang Bertanya Tapi Sabah Dulu Ya Karena Itu Pemisah Jangan Kemana-mana Bersama Kami Di Tafsir Al-Misbah Kami Akan Kembali Selayang Satu Ini Kembali Lagi Di Tafsir Al-Misbah Masih Bersama Bapak Kurai Sihab Dan Kita Juga Masih Membah Surat Al-Maidah Dan Pada Kesempatan Kali Ini Saya Akan Memberikan Kesempatan Pada Ibu Ibu Yang Sudah Hadir Disini Untuk Memberikan Pertanyaan Dan Kali Ini Saya Akan Memberikan Kesempatan Untuk Tiga Penanya Yang Langsung Jawab Bersama Pak Kurai Siap Silahkan Pertanyaan Pertama Adakah Hubungan Dulu Pada Ayat 77 Al-Maidah Dengan Walad Dolin Dalam Surat Al-Fatihah Terima Kasih Terima Kasih Pasti Ada Hubungannya Pasti Ada Hubungannya Tapi Kita Lihat Begini Apa Si Yang Dinamai Bol Apa Itu Sesat Sesat Itu Artinya Tidak Menemukan Jalan Yang Benar Ya kan Itu Sesat Kesesatan Ini Bisa Bermacam Macam Bahkan Orang Lupa Dimana Saya Taruh Kunci Saya Ini Sesat Tidak Dia Dalam Pengertian Kebahasaan Sesat Karena Itu Ada Sesat Dalam Agama Ada Sesat Di Luar Agama Ketika Ayat Kita Ini Berkata Bolu Itu Kesesatan Yang Dimaksud Adalah Kesesatan Dalam Bidang Agama Ya kan Ketika Anda Bermohon Walab Balin Itu Bisa Saja Kita Jadikan Kalau Nabi Nabi Menafsirkannya Balin Itu Adalah Orang Nasrani Al Magbubi Aleyhim Orang Yahudi Ada Yang Menafsirkan Itu Surah Al-Fatihah Orang Yang Sudah Tahu Tapi Tidak Mau Mengikuti Itu Bukan Sesat Namanya Itu Namanya Dapat Murka Orang Yang Tidak Tahu Tetapi Salah Itu Namanya Sesat Tetapi Kita Bisa Memperluas Makna Kesesatan Dan Kita Bermohon Untuk Tidak Diberi Tidak Menelusuri Jalan Orang-orang Yang Sesat Baik Yang Sesat Dalam Agama Sesat Dalam Fikiran Sesat Tidak Lupa Itu Semua Bisa Termasuk Disana Tetapi Kembali Apakah Ada Hubungannya Jelas Punya Hubungan Karena Semuanya Berarti Sesat Tidak Mengetahui Jalan Yang Tepat Baik Sudah Cukup Jawabannya Silahkan Kenanya Kedua Apakah Batasan Gulu Atau Berlebih-lebihan Dalam Beragama Dan Apa Saja Yang Menyebabkan Kita Jatuh Pada Gulu Baik Tanya Bagus 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 Sekarang Begini Kita Lihat Dalam Dalam Agama Agamas Islam Secara Garis Besarnya Kita Bisa Bagi Dua Ada Ibadah Ritual Ada Ibadah Non Ritual Ibu-ibu Hadir Sekarang Disini Ibadah Atau Bukan Ditentukan Oleh Allah Caranya Tidak Tidak Mau pakai Baju putih Mau Sepatu Hitam Tidak Ada Caranya Ya kan Salat itu Ibadah Tuh bukan Ada Caranya Ada Caranya Ada Waktunya Tempatnya Ada Syaratnya Kalau Ibadah Ritual Ibadah Murni Semua Yang Tidak Diajarkan Oleh Nabi Atau Berlebih Dari Yang Diajarkan Nabi Itu Namanya Hulu Saya Mau Wudu Lebih Dari Tiga Kali Diajarkan Nabi Lebih Dari Tiga Kali Tidak Walau Di Airnya Banyak Walau Akhirnya Karena Itu Dalam Kalau Dalam Dalam Hal Hal Yang Ditentukan Nabi Bahwa Wajarnya Saya mau Beri contoh Saya mau Beri contoh Kalau Mau Kasih Mahar Mahar 100 Juta Dolar Boleh Enggak Semua Bilang Boleh Bentar Lagi Meruk Lebaran Pak Ini Melek Semua Di Sini Kalau Itu Menjadi Syarat Saya Tidak Mau Kawinkan Atau Tidak Mau Kawin Kecuali Begitu Itu Hulu Nabi Nabi Bersabda Bahwa Mahar Yang Paling Bagus Itu Adalah Yang Tidak Memberatkan Semampunya Yang Tidak Memberatkan Orang Tetapi Kalau Itu Dengan Sukarela Saya Tidak Bisa Batasi Hanya Sekian Yang Boleh Kalau Saya Membatasi Hanya Sekian Yang Boleh Tidak Boleh Lebih Itu Hulu Ya Kan Lihat Itu Karena Itu Sudah Bukan Siapa Yang Mau Kasih Silahkan Sebab Sebabnya Itu Banyak Antara Lain Kita Bisa Katakan Mengikuti Hawa Nafsu Lebih Bersemangat Dari Tuhan Tuhan Sudah Kasih Ini Begini Ini Semangatnya Lebih Tidak Bisa Begitu Sebabnya Antara Lain Tidak Mengerti Hukum Tidak Mengerti Tujuan Syariah Itu Ini Untuk Apa Ini Untuk Apa Ini Disyariatkan Oleh Allah Tidak Mengerti Sudah Ambil Terlek Seperti Itu Padahal Kita Harus Selidiki Kalau Hal-hal Yang Tidak Berkaitan Dengan Ibadah Murni Kita Harus Tahu Kenapa Allah Wajibkan Ini Kenapa Allah Larang Ini Tentu Ada Sebabnya Sebabnya Itu Dalam Hukum Dinamai Allah Itu Allah Yang Dicari Kenapa Oh Karena Begini Oh Kalau Begitu Kalau Begini Tidak Apa-apa Iya Kan Tapi Biasa Orang Yang Tidak Mengerti Dia Larang Saya Beri Contoh Saya Beri Contoh Bisa Jadi Beda Pendapat Tapi Apa Yang Saya Pelajari Seperti Itu Begini Contohnya Boleh Tidak Kita Pasang Di Rumah Patung Ada Ulama Berkata Begini Dulu Itu Patung Dilarang Karena Apa Karena Disembah Sekarang Kalau tidak Disembah Masih Boleh Boleh Sudah Ulama Semuanya Iya kan Jadi Dicari Apa Sebabnya Dulu Itu Nabi Melarang Orang Pergi Kekubur Kenapa Karena Orang Minta-minta Dikubur Kalau Tidak Minta-minta Beliau Anjurkan Saya Kira Begitu Jadi Hulu Itu Karena Tidak Faham Apa Si Tujuannya Oke Langsung Kepetanyaan Terakhir Karena Waktu Sudah Tidak Cukup Silahkan Untuk Solat Tahajud Seperti Yang Dilakukan Oleh Nabi Muhammad Salallahu Alayhi Wasallam Melanjutkan Dengan Surat-surat Panjang Seperti Al-Baqaro Al-Maida Al-Imran Al-Isa Dan Sebagainya Apakah Kalau itu Ada orang Yang Sekarang Mengikuti Apakah Itu Termasuk Berlebihan Terima Terima kasih Bagus 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 Kalau dia Mau baca Seluruh Al-Quran Juga Boleh Tapi Saya punya Satu syarat Jangan Jangan Sampai Dia Tahajud Baca Seluruh Al-Quran Dia Capek Dia Tidak Bangun Salat Subuh Penyakit Itu Atau Dia Salat Tahajud Baca Ini Besoknya Kalau Mahasiswa Ngantuk Atau Tidak Buka Tokonya Memaksa Dan Jangan Dia Baca Itu Begitu Panjang Selaku Imam Banyak Orang Di Belakangnya Jadi Tidak Terambukan Gulu Asal Tidak Mengabaikan Kewajibannya Karena Allah Lebih Senang Orang Yang Melaksanakan Kewajiban Daripada Melaksanakan Yang Sunnah Laksanakan Dulu Yang Wajib Dulu Nabi Itu Di surat Ilmuzamil Di surat Ilmuzamil Itu Nabi Kan Diperintahkan Dua Pertiga Malam Atau Lebih Sedikit Atau Kurang Sedikit Atau Ini Tapi Terus Banyak Yang Capek Banyak Yang Mau Pergi Kerja Pagi Paginya Tidak Bisa Allah Terus Ganti Alternatif Baca Quran Bisa 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 Sedekah Belajar Itu Semua Gantinya Jangan Tajut Baca Lagi Itu Semuanya Bagus Kalau Bisa Tapi Jangan Sampai Saya Kira Itu Jangan sampai memberatkan dan bisa menjadi beban untuk yang lain juga Menjadi beban bagi yang lain Baik Pemirsa saat lagi Pak Quresh siap akan memberikan rangkuman dari tema kita Yaitu surat Al-Maidah ayat 75 dan seterusnya Seperti apa rangkumannya kita akan kembali saat lagi hanya di Tafsir Al-Misbah Pemirsa kembali lagi di Tafsir Al-Misbah Dan kita masih membahas surat Al-Maidah ayat 75 Dan ini adalah segmen terakhir tapi sebelum menutup segmen ini Kami memberi kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang ada disini Memberikan dua pertanyaan dengan waktunya yang sangat singkat sekali ya Pak Quresh siap ya Silahkan Ya silahkan Nabi Isa diberikan mujizat oleh Allah bisa menghidupkan orang mati Sehingga memberikan peluang orang untuk menganggapnya sebagai Tuhan Apakah hikmah yang Allah ingin tunjukkan? Pada mujizat itu Ya terima kasih Baik Mu'jizat itu adalah bukti kebenaran Nabi Bahwa dia utusan Allah Itu satu dulu ya Jadi tidak ada mu'jizat yang datang dari orang yang tidak mengakui keesaan Allah Yang kedua Yang kedua mu'jizat itu disesuaikan dengan klaim masyarakat tentang keahliannya dalam bidang tertentu Pada masa Nabi Musa masyarakat mengklaim kami ahli sihir Maka Nabi Musa diberi mu'jizat yang melebihi sihir Pada masa Nabi Isa mereka mengandalkan kami bisa melakukan penyembuhan Maka Nabi Isa diberi mu'jizat berkaitan dengan penyembuhan orang yang buta Sejak lahir Dan selalu Nabi Isa berkata ini bukan saya Ini saya lakukan atas izin Allah Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk ini Karena dia sendiri sudah beritahu Eh ini bukan saya loh Bi'izni Bi'iznillah Ini atas restu Allah Ini atas izin Allah Yang tidak perhatikan itu Itu yang sesat Ya karena segala seputul Sesuatu pun ya Allah yang menentukan Segala-segalanya Allah yang menentukan Dan dia sampaikan Iya baik Pertanyaan selanjutnya Ya silahkan Pelajaran penting apakah Yang seharusnya didapatkan muslim Wanita muslimah Dari Mariam binti Imran Ya terima kasih pertanyaannya Silahkan Banyak sekali Saya ingin berkata yang pertama begini Ketaatannya beribadah Itu sebabnya dia dinamai Mariam Mariam itu artinya Wanita yang taat beribadah Itu satu Yang kedua Yang kedua Kalau kita mau ambil pelajaran Bagaimana Dia begitu malu Ketika Dia hamil Walaupun Bagaimana Beliau itu Menjaga Kehormatannya Sehingga Waktu bertemu Dengan Malaika Jibril Yang Menyampaikan Kepadanya Bahwa beliau Akan mengandung Beliau menjawab Lamiam sasni Saya tidak pernah disentuh Disentuh Oleh manusia Nah itu Jadikan pelajaran Sudah cukup itu dua Ya kan Saya kira luar biasa Baik kesimpulan Pak Kresher Saya hanya ingin Mengambil Kesimpulan Dari apa yang kita Baca ini Saya kira Yang terpenting Di antara seluruhnya Adalah Jangan Berlebihan Dalam beragama Jangan Memberat-beratkan Tapi jangan juga Menggampangkan Itu Itu yang pertama Yang kedua Yang kita ingin Angkat disini Bahwa Nabi Isa Alayhi salam Dan ibunya Adalah manusia biasa Sama dengan Rasul-rasul yang lain Yang tidak kuasa Untuk membela dirinya Kecuali Atas bantuan Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Bahwa Nabi Daud Dan Nabi Isa Mengutuk Umat-umat Durhaka Dari kaumnya Sedang Nabi Muhammad Tidak pernah Mengutuk Siapapun Saya kira itu Baik Semoga kita Yang hari disini Juga semakin Istiqomah Untuk melanjutkan Sisa Ramadan ini Pak Kurey Siap ya Dan tidak Mubazir Ibadah kita Amin Baik Pemisah Tidak terasa Satu jam Sudah kami Menemani Anda Saya Cacikirani Pamit Untuk diri Sampai jumpa Di tafsir Al-Misbah berikutnya Tetap dengan Surat Al-Maida Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh